Intro Yo what's up Boots Hero Mania dimanapun anda berada Ketemu lagi sama gue Fajar, kapten kalian di channel Boots Hero Gimana kabar kalian semuanya? Kapten harap kalian baik-baik saja Dan di video kali ini, kapten ingin merekomendasikan 5 lem sepatu terbaik dan terkuat untuk sepatu bola dan juga sepatu putsal Karena di video kapten sebelumnya, yaitu di video cara ngelem sepatu sepatu bola atau sepatu putsal dengan benar Itu banyak banget diantara kalian yang nanyain ke kapten kira-kira lem apa yang paling bagus untuk digunakan ngelem sepatu kalian Nah jadi disini kapten mengumpulkan 5 buah lem yang kapten rekomendasikan untuk kalian coba Jadi buat kalian semua penasaran kira-kira lemnya apa aja, silahkan simak video ini sampai habis Tapi seperti biasa gue ingetin buat kalian semuanya bergabung ke channel Boots Hero Halo silahkan klik tombol subscribe sekarang juga karena di channel Boots Hero adalah channel yang menyenangkan untuk membahas tentang sepatu sepatu bola ataupun sepatu putsal Di channel Boots Hero juga sering membagikan tips dan trik tentang new persepatuan seperti football hacks dan lain-lain Jadi buat kalian semua yang bergabung ke channel Boots Hero, gak akan rugi kalau kalian klik tombol subscribe sekarang juga Ya langsung aja di subscribe ya teman-teman Oke guys, sepatu jebol itu adalah hal yang biasa ya buat kita semua para pemain sepatu bola ataupun pemain putsal Dan sebenarnya sepatu futsal ataupun sepatu sepak bola yang jebol itu adalah sinyal bagi kita semua agar membeli sepatu yang baru Karena mau bagaimanapun juga, sepatu yang jebol meskipun sudah diperbaiki sebagus mungkin, durability-nya gak akan sebagus sepatu baru teman-teman Jadi gue saranin buat kalian semuanya yang sepatunya jebol, usahakan udah mulai nabung ya, supaya kalian bisa membeli sepatu yang baru Oke disini gue akan merekomendasikan 5 lem sepatu terbaik dan terkuat untuk sepatu bola dan juga sepatu futsal kalian yang jebol Yang pertama ada lem dari Cina, yakni dengan merek Baihere Gue gak tau ya cara bacanya ini gimana, Baihere atau Baihere, gue gak terlalu paham Tapi yang jelas lem ini gue rekomendasikan buat kalian semuanya Karena lem ini setelah kering tetap memiliki tekstur yang lembut atau kenyal dan juga memiliki warna transparan Yang tidak mengubah tampilan sepatu kalian Jadi lem sepatu ini sangat cocok digunakan buat sepatu-sepatu yang jebol cuma di pinggir-pinggirnya aja teman-teman Selanjutnya yang kedua ada shoe glue dari at alas kaki patu Nah lem ini tuh ada 2 jenis teman-teman, ada yang label hijau dan juga ada yang label kuning Nah gue saranin disini kalian memakai label yang berwarna kuning Karena label kuning itu khusus untuk ngelem bahan seperti PVC, rubber dan juga leader Dimana bahan PVC, rubber dan leader itu adalah bahan yang familiar untuk sepatu-sepatu futsal Jadi jangan sampai kalian salah beli ya, karena ada yang hijau dan juga ada yang kuning Selanjutnya yang ketiga ada instaglue Nah lem instaglue ini memiliki daya rekat yang sangat baik teman-teman untuk sepatu-sepatu futsal Tapi instaglue ini menurut gue memiliki bau yang kurang enak teman-teman Tapi kalau misalnya lemnya udah kering, maka bau dari lem tersebut akan menghilang Lem ini juga cara pengaplikasiannya sangat mudah teman-teman Jadi lem ini adalah salah satu yang gue rekomendasikan untuk kalian semuanya Selanjutnya yang keempat, yakni mother repair glue Nah lem sepatu ini digadang-gadang adalah lem sepatu pabrikan teman-teman Jadi lem sepatu ini tuh banyak banget direkomendasikan oleh teman-teman gue Untuk mengobati sepatu sepak bola ataupun sepatu futsal yang jebol Meskipun gue belum pernah coba, tapi banyak banget orang-orang yang berhasil ngelem sepatu mereka dengan mother repair glue ini Selanjutnya yang kelima, yakni lem eye bone Nah lem ini adalah lem yang paling gampang kalian dapetin di warung-warung terdekat dengan rumah kalian Karena lem eye bone ini memang biasanya tersedia di warung-warung gitu teman-teman Dan lem eye bone ini merupakan lem yang paling sering gue gunakan untuk ngelem sepatu-sepatu gue Meskipun baunya ini sangat menyengat dan juga sering disalah gunakan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab Tapi lem eye bone ini sangat recommended buat kalian semuanya yang ingin ngelem sepatu sepak bola kalian yang jebol Karena lem eye bone ini memiliki harga yang relatif murah teman-teman Oke itu tadi kelima lem sepatu terbaik dan juga terkuat untuk sepatu sepak bola ataupun sepatu futsal Dan buat kalian semua yang pengen tau harganya dan pengen beli, kalian bisa cek link yang ada di description Dan untuk cara ngelem sepatunya juga, kalian bisa tonton di channel Boots Hero Atau kalian bisa klik aja link yang ada di description ini Oke itu aja video yang bisa gue bagikan kepada kalian semuanya hari ini Buat kalian semua yang suka dengan video seperti ini silahkan klik like Komentar di bawah jika kalian ingin tanya sesuatu apapun Share ke teman-teman kalian supaya lebih bermanfaat Jangan lupa subscribe channel Boots Hero dan nyalakan notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan video-video terbaru dari Boots Hero Terakhir pesen dari Kapten Main Sepak Bola Nggak Usah Barbar dan Tetap Cintai Sepak Bola Indonesia